ya semangat pagi kawan untuk hari ini kita akan melakukan penyepraan penyepraan menjelang panen penyepraan terakhir dengan monogalum pospat terkasih 4 sendok aja ya tujuan eh apa itu kasih monogalum pospat dan gh3 ini untuk mempercepat proses pengisian gulir atau istilahnya pemaksaan ya biar semua nutrisi yang ada di bawah ditarik dan di fokuskan untuk untuk pengisian gulir supaya pengisiannya bisa motok sampai pangkal dan di hasil akhir nanti di hasil timbangnya itu mencapai beberapa jam maksimal dari eh tiga lahan yang berbeda kemarin yang sudah sudah dipanen itu bisa menghasilkan tonase yang yang bagus dan apa itu lebih lebih tinggi lebih unggul dari tetangga-tetangga itu yang sekarang ngolah jadi bahan omongan kalau saya yang setrakman cuma pakai demam nutrisi terus dengan pakai demam nutrisi itu bisa mengurangi pemakaian insektisida terus apa pengurangan buku tapi hasilnya masih maksimal dan saya cerita nih berdasarkan hasil real lapangan ya untuk kawan-kawan ya hasil real di lapangan apa yang saya lakukan di lapangan itu langsung saya abad bagi ke teman-teman dan tujuan saya itu bukan untuk menggurui atau gimana nah tujuan saya ini berbagi berbagi supaya bisa meningkatkan hasil panen itu dengan pola hemat hemat ongkos dan bisa dapat penghasilan yang untung lah katakanlah dari hasil pertanian ini tidak asal main genjat-genjat nutrisi main genjat-genjat pupuk bukannya nanti untung malah bisa jadi buntung yang penting kita ada hitungan untuk pakai nutrisinya di dengan pola hemat tapi hasil bisa maksimal dari saya awal belajar tani mungkin sekitar dua tahun ini dengan pakai pola nutrisi ini Alhamdulillah itu bisa bisa berhasil dengan baik dengan intinya dibandingkan dengan punya tetangga-tetangga itu masih lebih unggul oke sekian dulu untuk untuk peracikan dan tujuan dari peracikan ini kita lanjutkan untuk penyeberan ya kawan-kawan ya oke yuk salam sukses ya semangat pagi kawan-kawan inilah tanaman padi impari tiga dua saya yang empat hari yang lalu empat hari yang lalu kita spray menggunakan bunga sidah dan magnesium sulfat terus untuk menjelang panen ini ini paling 10 hari lagi nanti itu sudah sudah bisa diambil ini itu kita mengadakan penyepraan nutrisi yang bertujuan untuk pemaksaan atau pemusatan pendistribusian nutrisi dipaksa untuk untuk apa itu fokus dalam pengisian bulir supaya bulir itu bisa mentok sampai pangkal dan berbobot dengan dikasih monokalum pospat dan GA3 yaitu yang dari unsur pulpasna pospatnya itu untuk pengisian ya pengisian terus apa itu ditambah GA3 nya saya pakai merk biggest ya maaf saya bukan sponsor bukan apa memang ban ini yang selama dua tahun ini saya pakai dan hasilnya Alhamdulillah tidak mengecewakan tuh dan inilah penampakan padi setelah kena banjir empat kali selama semusim ini masih masih bisa untuk dipanen ya dan untuk pemberian GA3 kalau bisa itu minimal 10 hari ya kalau mau dipanen jaraknya kalau cepat tujuan 10 hari itu prosesnya itu bisa maksimal untuk pengangkutannya pengangkutan nutrisi dari bawah dipakusan ke bulir itu bisa lebih maksimal ya Alhamdulillah dengan pakai nutrisi itu dari dua lahan yang saya tanami seri 32 ini itu tidak roboh Alhamdulillah ya inilah ya mudah-mudahan nanti di akhir panen ini 10 hari menjelang panen ini mudah-mudahan pengisian bisa maksimal terus hasil panen sesuai apa yang kita inginkan kita harapkan saya tidak pernah mencajet harus dapat sekian ton sekian kita hendak untuk namanya mendahului intinya saya eh ikhlas dalam merawat tanaman masalah hasil sudah ada yang menentukan ya itu mau hasil berapapun saya syukuri tapi kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan pola nutrisi dengan pola hemat dan bobot yang maksimal itu eh apa itu menambah keuntungan nah ini contohnya ini kemarin nih gak ada penyisipan gak ada apa nah banjir gak apa-apa itu kan kawan jadi kita dalam pola menanam ini ya itu nanti kita berdoa tempat sambil solawat ya mudah-mudahan sang pembagi rezeki itu pemberikan yang terbaik untuk kita untuk uploadan video saya ini tidak pernah saya buat-buat ya hasil real di lapangan soalnya untuk nanti pertama ini itu setiap 4 hari sekali saya spray poesnya dari masa bunting oh masa vegetatif itu saya satu minggu satu minggu saya spray terus dari bunting itu minimal 4 hari minimal 4 hari itu saya saya spray itu maksimalnya ya satu minggu itu masih hemat kan kawan masih hemat masih hemat hemat di nutrisinya terus keuntungan yang kedua kita sehat kita sehat kalau apalagi untuk tahun ini Alhamdulillah dari hasil panen kemarin itu harganya ya saya bilang bagus lah 5050 untuk pengambilannya di bulan pertengahan pertengahan bulan Januari kemarin ya tuh dikategorikan eh kalau bakul yang bilang sih yang beli itu gabanya gabas super jadi burahnya juga burah super saya nggak tahu kalau itu yang pun saya merawat terus saya jual kategori padinya super yang gimana saya nggak tahu pokoknya gambarnya kayak beginilah buat saya kemudian ditimbang dan hasilnya bisa maksimal Alhamdulillah saya ini sudah berbagi ya kawan-kawan ya untuk masalah merek obat atau apa itu terserah merek nutrisi itu terserah panjerengan ya saya sekali lagi disini saya ngomong batraya gini itu saya nggak mendapat apa-apa ya cuma saya menyerahkan yang saya pakai saya bukan salah sobat bukan salah sapa-apa saya disini petani tulen petani yang baru belajar dalam dalam pengelolaan sawah semua itu aja ya inilah gambaran real pada saya ya begini bagi untuk saudara-saudara atau teman-teman yang mau berbagi silahkan ngasih saran untuk kedepannya supaya dalam perlawatan atau penggarapan lahan sawah ini bisa lebih ikut nombis lagi dan hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi begitu mengingat untuk harga 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 pupuk mahal itu kawan-kawan ini lah penampakan padi yang habis terkena panjir jarang-jarang nggak apa-apa disyukurilah yang penting masih bisa dipanen oke cukup sekian dulu untuk penyeprean menjelang panen mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kusina saya sendiri dan teman-teman semua untuk kedepannya lebih baik lagi dan menghasilkan hasil panen sesuai dengan keinginan amin 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 salam sukses dan tetap kita harus selalu menjaga sirat rahmi semangat pagi semangat pagi semangat pagi salam sukses 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 yang terlaluan semangat pagi salam sukses sub indo by broth3rmax